Tutorial ganti karakter POV Jadi rambut asli aku tuh kayak gini guys Makanya aku selalu pake wig karena aku gak bisa ganti warna rambut Karena lagi hamil Terus setiap aku bikin POV Aku selalu duduk kayak gini Soalnya kalo berdiri keliatan baby popnya Kan jadi lucu Soalnya rata-rata POV aku tuh tentang anak sekolah gitu loh Nah aku juga ada beli wig baru Wig baru karakter baru Wig yang ini tuh beda dari wig yang lainnya Karena di belakangnya udah langsung dikunci kayak gini Terus pakenya juga susah banget guys Oh iya pertama-tama pake hair clipnya dulu ya Karakter yang satu ini bakalan aku bikin lebih misterius Jadi nanti setiap aku bikin POV horror bakalan ada karakter ini Jadi yang pertama aku pake bagian kepalanya dulu Terus dia ada kuncir kecil kayak gini Kuncir panjangnya kita pinggirin dulu sampe dia bener-bener rapi Belakangnya tinggal kita cantolin aja Supaya gak lepas-lepas Soalnya ini wignya berat banget di bagian belakang Nah kalo udah dipake kayak gini Langsung aja kita ambil kuncir panjangnya Dan kita jumpa